Selanjutnya saudara, dua korban tewas akibat kebakaran di Kemayoran Jakarta Pusat pada Senin pagi berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Selanjutnya, jenazah dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi. Pihak keluarga yang berhasil menyelamatkan diri dari musibah kebakaran tak kuasa menahan tangis setelah melihat jenazah keluarganya dievakuasi untuk dibawa ke mobil ambulans. Dua korban wanita yang merupakan ibu dan menantu ini dievakuasi dari tempat yang berbeda. Jenazah pertama dievakuasi dari lantai satu, sedangkan jenazah lainnya berada di dalam kamar mandi yang berada di lantai tiga bangunan tersebut. Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan otopsi.